Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabatku semuanya pemirsa Woton Jawa Oficial dimanapun Anda berada semoga hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sahabatku semuanya pada kesempatan kali ini, saya ingin akan membahas Woton yang memiliki aura positif karena di bawah naungan Hodam Sunan Kalijaga. Dalam Primbon Jawa, Woton atau hari kelahiran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap karakter dan nasib seseorang. Setiap Woton memiliki keistimewaan dan sifat yang berbeda-beda, serta memperlihatkan pengaruh dari Hodam Sunan Kalijaga. Berikut adalah kelima Woton tersebut beserta penjelasannya. Satu Woton Minggu Pahing, jika Anda lahir pada Woton ini, Anda memiliki sifat yang optimis, kreatif, dan pandai bergaul. Anda juga memiliki kemampuan dalam seni dan kesenian, serta suka membantu orang lain. Menurut Primbon, Woton ini cocok untuk menjadi seorang pemimpin atau guru. Pada hari Minggu Pahing, Hodam Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang menunjukkan ciri khas penyeimbang. Hodam ini bisa membantu menjaga keseimbangan dalam kehidupan seseorang sehingga aura positif mereka dapat terus dipertahankan. Dua Woton Selasawagi, jika Anda lahir pada Woton ini, Anda memiliki sifat yang ulet, tekun, dan cekatan. Anda juga memiliki kemampuan dalam berbicara dan bersosialisasi dengan orang lain. Menurut Primbon, Woton ini cocok untuk menjadi seorang pengusaha atau politikus. Pada hari Selasawagi, Hodam Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang menunjukkan ciri khas keberanian dan semangat pantang menyerah. Hodam ini bisa membantu seseorang dalam menghadapi rintangan dan tantangan yang sulit dalam hidup sehingga aura positif mereka dapat terus dipertahankan. Tiga Woton Sabtu Legi, jika Anda lahir pada Woton ini, Anda memiliki sifat yang cerdas, tekun, dan kreatif. Anda juga memiliki kemampuan dalam seni dan musik. Menurut Primbon, Woton ini cocok untuk menjadi seorang seniman atau penulis. Pada hari Sabtu Legi, Hodam Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang menunjukkan ciri khas kebijaksanaan dan kesederhanaan. Hodam ini bisa membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat dan menjaga ketenangan pikiran sehingga aura positif mereka dapat terus dipertahankan. Empat Woton Jumat Pahing, jika Anda lahir pada Woton ini, Anda memiliki sifat yang mandiri, teguh pendirian, dan sabar. Anda juga memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan berdiplomasi. Menurut Primbon, Woton ini cocok untuk menjadi seorang diplomat atau pemimpin organisasi. Pada hari Jumat Pahing, Hodam Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang menunjukkan ciri khas ketulusan dan keikhlasan. Hodam ini bisa membantu seseorang dalam memperkuat hubungan dengan Tuhan dan mengatasi masalah spiritual sehingga aura positif mereka dapat terus dipertahankan. Lima Woton Minggu Pon, jika Anda lahir pada Woton ini, Anda memiliki sifat yang mandiri, berani, dan suka tantangan. Anda juga memiliki kemampuan dalam berorganisasi dan kepemimpinan. Menurut Primbon, Woton ini cocok untuk menjadi seorang pengusaha atau pemimpin perusahaan. Pada hari Minggu Pon, Hodam Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang menunjukkan ciri khas kasih sayang dan kebaikan hati. Hodam ini bisa membantu seseorang dalam memperlihatkan empati dan memahami orang lain sehingga aura positif mereka dapat terus dipertahankan. Namun, selain mengetahui Woton kita, ada juga cara lain untuk memiliki aura positif yang kuat. Pertama, selalu berpikir positif dan optimis. Kedua, bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak terus-menerus mengeluh. Ketiga, melakukan amal baik dan membantu orang lain. Terakhir, selalu berdoa dan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya.